Pemirsa Tenaga Kesehatan dan juga Muspika Kecamatan Umbul Sari melakukan inspeksi terhadap sekolah-sekolah mulai dari TK hingga tingkat SMA. Hal tersebut dilakukan sebagai persiapan untuk menjelang pembelajaran tatap muka yang sudah diwacanakan oleh pemerintah daerah. Inspeksi yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan dan Muspika Umbul Sari ini dilakukan di 4 titik sampel, yaitu di SD Negeri 1 Umbul Sari, SMAN 1 Umbul Sari di Desa Gunung Sari, MTS Negeri 7 Desa Umbul Rijo Umbul Sari, dan TK Lestari Paleran Umbul Sari. Kunjungan dimulai dari SD Negeri 1 Umbul Sari. Para petugas memeriksa untuk memastikan apakah Wustafel bisa berfungsi dengan baik, termasuk penataan kursi yang harus disesuaikan dengan aturan jaga jarak. Biasa sekolah sudah siap untuk segera melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka tentunya dengan protokoler kesehatan. Kepala Sekolah SMAN 1 Umbul Sari Iketut Renan mengaku senang dengan pantauan Muspika dan Nakes, sehingga pihaknya bisa segera membenahi apabila ada kekurangan penyediaan fasilitas penunjang prokes di sekolah. Ya, puji syukur, jadi dengan nanya kunjungan dari Purun Pimpinan Kecamatan ini untuk memastikan kami sekolah SMAN 1 Umbul Sari ini bisa siap di kota muka. Saya sangat senang, karena apa yang kami siapkan artinya bisa dibantau langsung, sehingga nanti kekurangan-kekurangan yang memang harus kami siapkan, itu juga bisa kami siapkan. Setelah melakukan inspeksi, Nakes dan Muspika menyimpulkan bahwa 80% sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Umbul Sari sudah siap. Sandainya sekolah tatap muka mulai diadakan. Dari lembaga yang ada ini sudah siap apabila nanti dilakukan proses belajaran tatap muka. Ada yang lain-lain yang perlu disampaikan Pak? Untuk yang lain-lain kami senantiasa akan selalu menghimbau, Baik itu kepada lembaga pendidikan untuk selalu melakukan langkah-langkah 5M dan merangkau untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Terkait dengan itu ada lembaga tersendiri yang akan nanti menyampaikan. Wenangan tidak ada di saya. Hingga kini pihak sekolah masih menunggu keputusan pemerintah tentang kapan sekolah tatap muka akan diberlakukan. Dari Umbul Sari, Sugito Jumbar 1 TV melaporkan.